Tidak ada yang salah dengan pernyataan Pak Ketum Gulkar Erlang Hartarto yang bilang bahwa Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri di usia muda saat membandingkannya dengan usia Gibran yang juga sama-sama muda Pernyataan Erlangga tersebut justru harus kita jadikan sebagai pemicu semangat anak-anak muda Agar bisa bercokol di jabatan-jabatan penting pemerintah sedini mungkin Ingat Indonesia ini kan selama ini sering disamakan dengan negeri Konoha Maka sudah selayaknya kita meniru Konoha yang memang doyan memilih pemimpin-pemimpin muda Ingat Naruto terpilih menjadi Hokage di usia 27 tahun Di jabatan level lain pun juga tak kalah dasyat Kakashi Hatake misalnya sudah bergabung menjadi pasukan Anbu di usia 13 tahun Sementara Itachi Uchiha masuk Anbu di usia 11 tahun Itu kalau disini ibarat anak SD tapi sudah jadi pas pampres Pak ya Apa nggak dasyat? Makanya kalau Gibran bisa terpilih menjadi Wapres di usia muda Maka itu akan semakin menguatkan kesan semangat Konoha di Indonesia